Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di kisah warganet Di kesempatan kali ini Saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Susuk Trati Putih Cerita ini ditulis oleh Uma Layla Cerita ini juga sudah dicetak menjadi buku Dan pastinya di buku ini Ceritanya lebih lengkap dan detail Bagi teman-teman yang ingin memesannya Langsung saja klik link yang sudah saya taruh di deskripsi Sebelum masuk ke ceritanya Jangan lupa untuk subscribe channel ini Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya Seperti apa kelanjutan ceritanya Tak usah lama-lama lagi Mari kita masuk ke ceritanya Nye Mutik hanya mampu menjerit di dalam hati Dirinya tak mampu membantu Sumira Nye Mutik bergetar hebat 200 tahun hidup baru kali ini Dirinya menemui manusia seambisi Dan senekat ini Saat Nye Mutik ketakutan Justru Sang Ratu tersenyum senang Dia akan memiliki dayang abadi yang baru Mata merah dilimanya menyala Lidah bercabangnya keluar dan bergesis Karena begitu senangnya Sang Ratu tak mampu mempertahankan Wujud manusianya dengan sempurna Sementara itu di pendopo jati Sumira tengah menatap 10 kelopak bunga Yang dipegang Dia meyakinkan diri Bahwa apa yang dia lakukan adalah pilihan yang tepat Sumira menutup kedua matanya Lalu Hap Sekali suapan Sumira menelan seluruh kelopak bunga di tangannya Uah Suara jeritan Sumira terdengar Hingga ke tempat kanjeng Ratu dan Nye Mutik Sang Ratu sangat senang Sementara Nye Mutik menepuk dayanya Pasrah Sumira sudah melakukan hal di luar kendalinya Sekarang Sumira akan kehilangan kesadarannya Dan semua perjuangannya sia-sia Sumira akan menjadi dayang abadi Sang Ratu Dalam bentuk yang baru Tiba-tiba dari telantai pendopo terdengar menahan tubuh Sumira Yang tengkurap membucur dan kaku Matanya berwarna kuning berpupilkan seekor ular Lidah bercabang menjulur dari dalam mulut Sumira Sumira menggerap Hilang sudah kesadarannya Sumira seutuhnya telah menjelma menjadi seekor ular berbisa raksasa Ular dengan warna hijau di tubuhnya Namun kepala dan ekornya yang ngeruncing Berwarna merah cerah Mata kuning dengan popil khas hewan melata Sumira kini raganya telah berubah Sukmanya tak lagi mampu menahan kekuatan teratai putih Dirinya telah dikendalikan oleh kekuatan iblis yang dikejar Sungguh malang nasibnya Termakan oleh kekuatan yang tak mampu dikendalikan Nyai Mutik dan Kanjeng Ratu kini sudah berada di hadapan Sumira Yang telah menjelma menjadi seekor ular Sang Ratu membentangkan kedua tangannya ke arah ular Sumira Anak cantik Ayo ikut aku Mata ular hijau dengan kepala merah itu menatap lekat ke arah Sang Ratu Nyai Mutik beringsut mundur ke belakang Bersembunyi di balik tubuh Ratu Lintang Petak junjungannya Kenapa kau mengamuk Sumira? Bukankah ini semua keputusanmu? Mutik sudah memperingatkanmu Tapi kamu tidak mengindahkan peringatannya Maka depilah semua resikonya Mata sang ular meneteskan air matanya Ada rasa sakit, penyesalan Dan rasa tidak terima bercampur di dalamnya Sumira tidak ingin berakhir menjadi seekor ular Permana dan gendis masih berbahagia Di atas penderitaannya Dirinya tak boleh berhenti dan gagal Dengan semua ritual yang sudah dijalaninya Dengan susah payah Dirinya harus kembali berwujud manusia Tapi bagaimana caranya? Jangan menangis tanaku cayu Akan aku beri kamu satu kesempatan lagi Dan ini menjadi kesempatan terakhirmu Jika gagal Kau akan berada dalam wujudmu ini selamanya Menjadi dayang abadiku dalam wujud ular hijau berkepala merah selamanya Apakah kau siap? Perlahan kelopak mata sang ular terbuka Menatap sang ratu seolah berkata Enggih kan jeng ratu Saya siap Sang ratu kembali mengukir senyuman penuh misteri lagi Dengarkan aku Sumira Berdendamlah engkau di danau Tunggu sampai bulan purnama muncul Tekadkan hatimu Perintahkan tubuhmu agar kembali menjelma menjadi tubuh seorang manusia Jika tekadmu lemah Maka akan berakhir dengan sia-sia Namun jika tekad di hatimu kuat Maka kau akan mampu mengontrol kekuatan teratai putih Apakah kau siap Sumira? Ular hijau jelmaan Sumira menganggup pertanda jika dirinya paham Dan siap untuk melaksanakan perintah sang ratu Pergilah sekarang Aku dan Mutik akan mengawasimu Tak menunggu waktu lama Sumira melepaskan lilitan tubuhnya Pada pilar pendopo jati Dan dengan cepat merayap Membawa tubuhnya ke arah danau jelmaan rawairang Tempat dimana dia memetik bunga teratai putih Yang telah mengubahnya menjadi seekor ular hijau Berkepala merah Aku menyukainya Mutik Akan aku buat dia semakin lupa dengan Tuhannya Dan akhirnya akan menjadi dayang seti aku Sang ratu menjelurkan lidah percabangnya Mata merah D5 dengan pupil merahnya menyala Perkataan sang ratu menjawab segala pertanyaan yang ada di hati Mutik Yang sedari tadi dia menatap nasib Sumira Jelmaan ular Sumira terus merayap Dia menabrak apapun yang ada di depannya Tidak peduli itu pohon ataupun lelembut Jika ada yang menghalanginya Maka akan dia tabrak Bahkan jika perlu dia makan sekalian Banyak pohon yang tumbang Namun sang ular tidak peduli Tetap merayap secepat mungkin yang dia bisa Mengejar waktu datangnya Purnama pertama Sesampainya di danau ternyata Kanjeng ratu dan Nyai Mutik Telah menunggu dirinya Malam ini langit masih gelap Tanpa sinar bulan dan bintang Tertutup awan mendung yang gelap Angin berembus kencang Menggoyangkan ujung pepohonan Di sekitar danau jelmaan Rawairang Sumira Cayu, Anakku Suara lembut sang ratu Memecah suasana yang mencekam Ada-ada manusia yang melihat Pemandangan saat ini Maka dapat dipastikan Dia tidak akan keluar dari Rawairang Dengan selamat Jikapun berhasil selamat Maka sang ratu akan mengambil Separus hukmanya Dan jika hal itu terjadi Maka si anak manusia Akan menjadi linglung dan gila Sumira Mulailah kau berendam di danau Tenggelamkan seluruh tubuhmu Termasuk kepalamu Dalam wujudmu itu Kau akan mampu bernafas Di dalam air Karena kini kau bukan lagi Manusia sejati Sukmamu telah menyatu Dengan Rawairang Satu lagi Sumira Mereka berkumpul disini Bukan untukmu Kami para penghuni Rawairang Menunggu datangnya Purnama pertama Yang akan memberikan Puncak kekuatan Seharusnya itu berlaku juga Untukmu Jika kau berhasil Menjalani seluruh ritual Terutama ritual Melebur sukma Namun sayangnya Kau gagal bukan Ular jelmaan Sumira Menudukan kepalanya Tanda penyesalan Yang teramat sangat Melupakan kegagalanmu Mulailah menebus kembali Kesalahanmu Berendamlah di danau Sumira Ular jelmaan Sumira Merayap perlahan Membawa tubuhnya Ke arah danau Dan mulai Berendam di dalamnya Hilang sudah Ular Sumira Ditelan dalamnya Air danau Sang ratu Pungasara Rawairang Merentangkan tangannya Ke arah bulan Yang belum Sempurna bentuknya Serta masih Tertutup awan gelap Ada sebuah Kidung doa Permohonan Di tengah malam Yang menjadikan kuat Selama terbebas Dari semua penyakit Api menjadi air Segala bahaya Akan lenyap Sang ratu Menyenandungkan Sebuah kidung Suaranya Yang merdu Seolah menyihir Seluruh makhluk Yang mendengar suaranya Sang bayu Sengaja berhenti Demi mendengarkan Kidung sang ratu Yang hanya Dinyanyikan Setahun sejak Setiap purnama Pertama Awal tahun Air dana Jelmaan Rawairang Bergelembung Bagai air Yang mendidih Mengeluarkan Kabut panas Sang ratu Membuka kedua matanya Yang kini Berwarna merah D5 Dengan pupil Ularnya Tangannya Masih membentang Ke arah Rembulan Sari patinya Sukma Terbebas Dari raga Lahirlah Makhluk baru Dari Rawairang Sekali lagi Sang ratu Menyenandungkan Sebuah Kidung Sinar Rembulan Kini menyebar Dan terpancar Bagai butiran Emas Bertabur Di seluruh tubuh Penghuni Rawairang Termasuk Kanjeng ratu Lintang petak Dan Nyai mutik Butiran Sinar Rembulan Yang bagai serbuk Emas Meresap Perlahan Di tubuh Sang ratu Dan Pengikutnya Mereka Memiciamkan Mata Menikmati Kekuatan Yang telah Lama Mereka Tunggu-tunggu Selama Setunggal Warsa Atau Satu Tahun Kau Sudah Datang Gendis Seorang Pria Muda Tampan Yang Sedari Tadi Menatap Rembulan Di Atas Bukit Punggung Harimau Tersenyum Melihat Gendis Yang Ia Tunggu Akhirnya Datang Juga Gendis Terlihat Ragu Untuk Mendekat Kakinya Terpaku Di Tempatnya Berdiri Sang Pemuda Tampan Tersenyum Melangkahkan Kakinya Kearah Gendis Tangannya Menyapu Perlahan Wajah Gendis Mulai Dari Dahi Mata Hidung Pipi Dan Berhenti Di Pipirnya Mata Sang Pemuda Menatap Wajah Gendis Perlahan Menarik Degunya Hingga Mata Mereka Beradu Kau Harus Melayaniku Malam Ini Gendis Seperti Janjimu Padaku Baik Gilau Mereka Menyatukan Raga Di Atau Punggung Harimau Gendis Lupa Dengan Suaminya Permana Dirinya Terlena Dengan Rupa Dan Kegagahan Kilau Yang Hanya Terjadi Setahun Sekali Tak Kala Purnama Pertama Di Awal Tahun Dari 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 Saja Kamu Gendis Semalam Kok Tidak Ada Di Rumah Menarik Kang Mas Kan Aku Penarik Menarik Kenapa Bajumu Comang Camping Begitu Seperti Habis Diserang Binatang Buas Anu Gendis Pucat Bingung Akan Memberikan Alasan Seperti Apa Tidak Mungkin Dirinya Berkata Jujur Kalau Semalam Melayani Kilau Sebagai Syarat Agar Permana Suaminya Sembuh Ini Tadi Saya Terperosok Di Jurang Saat Pulang Pentas Menarik Kang Mas Untung Saja Jurangnya Tidak Terlalu Curam Dan Ada Pencari Kayu Bakar Yang Menolong Ku Tadi Permana Menatap Kendis Masih Dengan Tatapan Keraguan Kang Mas Sudah Sehat Kendis Berusaha Mengalihkan Pembicaraan Agar Permana Tak Fokus Dengan Keadaannya Sudah Gilaukan Sudah Mengobatiku Aku Hanya Perlu Sedikit Berolahraga Agar Tubuh Tidak Kaku Karena Terlalu Lama Berbaring Di Ranjang Oh Kalau Begitu Saya Bersih Bersih Dulu Kang Mas Supaya Selalu Tampil Cantik Di Hadapan mu Permana Hanya Berdehem Menanggapi Perkataan Kendis Dirinya Masih Merasa Kalau Istrinya Menyembunyikan Rahasia Darinya Kendis Sudah Berada Di Bilik Mandi Badannya Terasa Rembuk Tadi Pagi-pagi Puta Saat Dirinya Tersadar Tubuhnya Terbaring Di Atas Terlumputan Matahari Belum Tersenyum Sempurna Fajar Masih Nampak Jingga Bercampur Gelapnya Malam Dirinya Terbaring Dalam Keadaan Busana Yang Tercabik Cabik Tubuhnya Terasa Sakit Semua Gilau Yang Menyelmas Begelelaki Rupawan Hilang Entah Kemana Air Bekas Siraman Tubuh Gendis Mengalir Di Ubin Kamar Mandi Berwarna Merah Dan Tercium Bau Amis Darah Ah Kang Mas Tolong Gendis Berteriak Histeris Tatkala Dari Pangkal Pahanya Mengalir Darah Sangat Banyak Daerah Sensitifnya Sangat Sakit Ubin Kamar Mandi Sepenuhnya Berwarna Merah Darah Permana Yang Mendengar Teriakan Istrinya Langsung Berlari Ke arah Suara Pintu Bilik Mandi Terkunci Dari Dalam Sekali Tendangan Pintunya Terbuka Lebar Gendis Permana Melotot Dan Berteriak Melihat Gendis Istrinya Telah Pingsan Di Kamar Mandi Kakinya Dipenuhi Darah Permana Langsung Menyeram Bagian Tubuh Gendis Yang Dipenuhi Darah Lalu Menutup Tubuh Polosnya Menggunakan Joe Pai Joe Joe Pai Joe Tergoboh-goboh Mendatangi Juragannya Yang Berteriak Karena Panik Enggih Juragan Cepat Kamu Panggilnya Sumsum Jemput Dia Katakan Kalau Gendis Sakit Enggih Juragan Pai Joe Melirik Keadaan Juragan Istri Gendis Yang Terlihat Sangat Pucat Matanya Juga Menangkap Pemandangan Yang Mengerikan Dimana Ubin Bilik Mandi Bercacaran Darah Segar Eh Cepat Joe Kamu Ingin Istri Saya Mati Cepat Pergi Sekarang Iya Juragan Pai Joe Langsung Pergi Menemui Nyai Sumsum Tabib Sekaligus Dukun Beranak Yang Biasa Mengobati Orang Kampung Sementara Itu Permana Langsung Membopong Sang Istri Ke Arak Kamar Diletakkan Diranjang Mengelap Sisa-sisa Air Mandi Di Tubuh Gendis Lalu Memakaikannya Baju Mini Tumini Mini Tumini Istri Pai Joe Yang Bertugas Memasak Menemui Juragannya Yang Sedang Kebingungan Pasalnya Berkali-kali Dipakaikan Jari Baru Selalu Kotor Karena Darah Yang Tidak Berhenti Keluar Dari Organ Kewanitanya Duh Gusti Denayu Kenapa Juragan Tumini Menjerit Melihat Keadaan Gendis Yang Sangat Memrihatinkan Dengan Wajah Pucat Seperti Kebisan Darah Tumini Kau Bantu Saya Ini Istri Saya Terus Mengeluarkan Darah Dari Anunya Kamu Kan Perempuan Pasti Paham Harus Berbuat Seperti Apa Mangga Juragan Denayu Ditaruh Saya Mau Ambil Baskom Dan Air Hangat Tak Butuh Lama Tumini Telah Kembali Dengan Handuk Kecil Berisi Air Hangat Yang Dicampur Dengan Rebusan Air Daun Siri Perlahan Dirinya Membersihkan Betis Kendis Hingga Kepangkal Paha Yang Penuh Dengan Darah Saat Tumini Sibuk Membersihkan Dan Berusaha Menghentikan Darah Dengan Cara Menutup Dengan Cari Yang Telah Dirinya Lipat Sedemikian Rupa Seperti Pembalut Nyai Sumsum Datang Bersama Paijo Tumini Siapkan Daun Sambang Darah Kamu Tumbuk Halus Lalu Lapisin Dengan Kain Tipis Enggih Nyai Nyai Sumsum Menggelengkan Kepalanya Melihat Keadaan Perempuan Di Adapannya Sekarang Telat Sedikit Kamu Bisa Mati Cayo Nyai Sumsum Bergumam Namun Perkatanya Masih Bisa Didengar Oleh Permana Sebenarnya Dirinya Ingin Bertanya Sebenarnya Gendis Kenapa Tetapi Dia Urungkan Takut Mengganggu Pekerjaan Nyai Sumsum Nyai Sumsum Duduk Di Pinggir Dipan Di Bawah Kaki Gendis Matanya Terpecam Ia Tuhan Yang Memberikan Kesehatan Dan Mengangkat Segala Penyakit Sembuhkan Anak Perempuan Ini Nyai Sumsum Membuka Kelopak Matanya Lalu Memijit Dan Menekan Dan Jari Kaki Gendis Dengan Keras Gendis Yang Sedari Tadi Pingsan Terdengar Mengadu Alhamdulillah Nyai Sumsum Berucap Detik Kemudian Mengambil Daun Sambang Darah Yang Telah Ditumbuk Halus Dan Dibalut Kain Sedikit Dia Remas Agar Keluar Airnya Dan Kemudian Ditempelkan Dan Ditekan Di Organ Kuan Tahan Gendis Yang Terluka Lagi Gendis Mengadu Menan Sakit Tahan Cayu Sudah Selesai Nyai Sumsum Membasu Tangannya Menggunakan Air Rendaman Daun Siri Dan Garam Yang Setari Tadi Disiapkan Oleh Tumini Berikan Berikan Ini Jika Gendis Sudah Makan Biarkan Sekarang Dia Istirahat Sambil Menunggu Makanan Matang Permana Menerima Sebuah Botol Yang Berisikan Ramuan Herbal Dari Nyai Sumsum Permana Akhirnya Dapat Bernafas Lega Gendis Sudah Siuman Walaupun Masih Pucat Darahnya Juga Sudah Berhenti Mengalir Sebenarnya Istri Saya Kenapa Nyai Istri Dan Calon Anakmu Dimakan Makhluk Halus Permana Menggenggam Lembut Jembari Gendis Wajah Istrinya Masih Sangat Pucat Dirinya Terus Mengajak Bicara Gendis Walau Sesungguhnya Pikirannya Penuh Dengan Penjelasan Yang Diucapkan Oleh Nyai Sumsum Sebelum Beliau Pulang Istri Dan Jabang Bayimu Dimakan Lelembut Untung Saja Aku Tidak Terlambat Bisa Bablas Atau Meninggal Istrimu Seperti Jabang Bayimu Jabang Bayi Maksud Nyai Gendis Hamil Iya Gendis Hamil Apa Kamu Tidak Tahu Permana Menggelengkan Kepalanya Pelat Bertanda Bahwa Dirinya Benar-benar Tidak Tahu Jika Gendis Hamil Seharusnya Perempuan Hamil Tidak Boleh Keluar Malam Malam Apalagi Tidak Membawa Gunting Dan Bawang Lanang Tapi Ya Sudahlah Nasi Sudah Menjadi Bubur Saya Mau Pulang Jaga Istrimu Jangan Sampai Dia Tertidur Atau Dia Tidak Akan Kembali Sadar Ramuan Tadi Kamu Minumkan Paksa Gendis Untuk Makan Agar Cepat Sembuh Enggih Nyai Terima Kasih Ini Untuk Upanya Nyai Permana Mengeluarkan Kantong Yang Berisikan Uang Yang Cukup Berat Dan Besar Ke Arah Nyai Sumsum Terima Kasih Nyai Sumsum Langsung Menerimanya Dan pulang Di antar Pajok Mas Saya Haus Ingin Minum Teh Hangat Panggilan Gendis Membuyarkan Lamunan Permana Dirinya Mengambil Teh Hangat Yang Ada Di Atas Meja Perlahan Mendudukan Gendis Agar Mudah Meminum Minumannya Gendis Dengan Sedikit Dipaksakan Dirinya Menghabiskan Tujuh Putir Telur Kampung Rebus Dan Madu Lalu Meminum Ramuan Pemberian Nyai Sumsum Sekarang Saya Sudah Boleh Tidur Kang Mas Saya Sudah Sangat Mengantuk Permana Mengangguk Mengelus Perlahan Puncak Kepala Gendis Menemaninya Agar Tertidur Dan Hanya Dalam Hitungan Menit Istrinya Itu Sudah Tertidur Pulas Tumini Enggai Jurakan Kamu Jagaden Ayumu Tidur Awasi Dia Takut Kenapa Napa Enggai Jurakan Permana Melangkah Menuju Gasebo Depan Rumahnya Mulutnya Telah Sibuk Dengan Rokok Yang Telah Mengepul Asapnya Gendi Zamil Dimakan Lelembut Ah Permana Mengacak Kacak Kasar Rambutnya Sejak Kapan Gendi Zamil Lalu Kenapa Bisa Dimakan Lelembut Berarti Calon Bayinya Juga Sudah Mati Dirinya Harus Membuat Nasi Kluban Agar Si Jabang Bayi Arwahnya Tenang Permana Mengumpulkan Rasa Rokoknya Tinggi Tinggi Pandangannya Menerawang Jauh Ke Atas Tidak Mungkin Dirinya Bertanya Kegendis Istrinya Itu Baru Saja Berjuang Dari Kematian Permana Frustasi Menghisap Dalam Rokoknya Lalu Membuang Putungnya Kesembarangan Arah Kakinya Melangkah Pergi Membawa Tubuhnya Entah Kemana Sementara Pikirannya Tengah Mengembara Hingga Tanpa Sadar Langkah Kakinya Berhenti Di Kerembunan Pasar Yang Cukup Ramai Bergegas Permana Memutar Badan Ingin Kembali Ke Rumahnya Namun Tanpa Sengaja Menabrak Seekor Perempuan Aduh Perempuan Itu Tangannya Sangat Halus Batinnya Wajah Perempuan Ditutupi Sebuah Kain Sehingga Permana Tak dapat Melihat Wajahnya Dengan Jelas Maafkan Saya Nonah Permana Mencoba Berbahasa Basi Si Perempuan Hanya Menganggup Tanpa Keluar Sepatah Katapun Ya Sudah Saya Permisi Permana Melotot Saat Tubuh Perempuan Itu Dua Langkah Di Belakangnya Permana Dengan Tergesa Membalikan Badan Namun Perempuan Itu Sudah Hilang Entah Kemana Suaranya Terus Mengema Di Kendang Telinganya Si Perempuan Membisikkan Kata-kata Yang Sangat Mengerikan Baginya Aku Kembali Kamas Permana Sampai Disini Dulu Ceritanya Nantikan Cerita Kelanjutannya Di Part Berikutnya Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai